Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tampil sebagai penantang petahana. Pasangan yang diusung Partai Garindra, PKS, dan PAN ini sering dicitrakan sebagai pasangan yang ramah dan santun. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno merupakan pasangan penantang petahana di Pilgub DKI Putaran Kedua. Anies Baswedan selama ini dikenal sebagai tokoh di bidang pendidikan. Anies lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969. Anies adalah alumni UGM Yogyakarta. Gelar master diraih di Universitas Maryland, Amerika Serikat. Sedangkan pendidikan doktoral didapat dari Universitas Northern Illinois di bidang ilmu politik. Anies adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Awal Jokowi JK. Anies juga pernah menduduki jabatan rektor Universitas Paramadina. Pasangan Anies adalah Sandiaga Uno. Sandi adalah satu-satunya kandidat Pilgub yang berasal dari kalangan wira usahawan. Sandi lahir di Rumbai, 28 Juni 1969. Dilihat dari latar belakang pendidikan, Sandi juga fokus di bidang bisnis. Ia meraih gelar akademik di bidang bisnis di Universitas Wichita dan Universitas George Washington. Sandi memiliki banyak pengalaman di bidang bisnis. Selain itu, Sandi juga pernah menjabat sebagai ketua umum HIPMI dan ketua komite bidang UMKM Kadin. Sedangkan di bidang politik, Sandi saat ini adalah ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra. Dalam Pilgub 2017, pasangan yang diusung Gerindra, PKS, dan PAN ini memiliki beberapa program unggulan. Program yang paling populer adalah OKOC. OKOC adalah program pengembangan jiwa wira usaha dengan pendirian pusat kewirausahaan di tiap kecamatan. Inilah yang ditawarkan Anies Sandi untuk memperbanyak lapangan kerja. Di sektor perumahan, Anies Sandi memiliki konsep program kredit rumah tanpa uang muka atau DP 0 rupiah. Di sektor transportasi, Anies Sandi mengajukan OKO Trip, konsep tiket terusan untuk pindah antara moda transportasi. Setelah itu, Anies Sandi berupaya mewujudkan sistem transportasi terintegrasi yang menyatukan angkutan kecil dan moda angkutan masal. Program unggulan lainnya adalah program KJP Plus, program subsidi pendidikan bagi anak tidak mampu. Termasuk mereka yang tidak sekolah formal dan bisa ditarik tunai. Anies Sandi juga memiliki konsep santunan buat lansia, berupa dana 300 ribu rupiah per bulan untuk lansia. Pasangan Anies Sandi merupakan kombinasi profil sosok akademisi, politisi, dan wira usahawan. Latar belakang pendidikan dan pengalaman atau karir mereka akan banyak mempengaruhi pemilihan kebijakan atau program-program yang akan mereka jalankan nanti. Anies Sandi selama ini juga dicitrakan sebagai sosok yang ramah dan santun. Inilah yang menjadi nilai lebih pasangan Anies Sandi jika menjadi orang nomor satu di Jakarta.